Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ilah sholati marang sholat sholat jumat maksudnya nah ini sunnah sederangnya sholat jumat ngertoki kuku nyukur bremos nyukur surnah ngertoki kuku nyukur bremos sederangnya buddha sederangnya tidak sholat jumat wad tobroni ulang ceritake sopoh imam tobroni an habizar inna loha saat menegusti Allah wa malaikat dahulang malaikat negusti Allah iku yusuluna parimu nyukur nake ngampura sopoh malaikat ala ashabila ama imi ingat kata saya wong wong kang duwe ini piro-piro sorban ya maljumati ing dalem dina jumat tetes jumatan sorbanan giniku sunnah dan keterangan ini badai dipun suwunakan ngampura kali malaikat malaikat nyukunakan ngampura dimatang wong wong yang-yang sorbanan ketika sholat jumat wong掌 kna mongko ono ala kulibah bin ingatasi sabun-sabun lawang min abwa bim masajidi ingatasi piro piro lawangi masjid piro piro lawannya piro piro masjid artinya semua pintu masjid sopo malaikatun piro piro malaikat yaitu bunakan podonya sopo malaikat anasafing menungusah ngalah podri manasilihim ingatase kira-kirane kedudukane menungusah al awali kang lewih dingin fal ula mongko utawi kedudukane wongkang lebu masjid pertama kali fa ira jalasa mongko tab kalane pinara sopo al imam mu'imam tofu mongko nglimpet sopo malaikat asuku faim piro piro capetan wajah ulan podolunggu pora malaikat yasmahuna khalepodongrumu akheso wa malaikat azikro im zikir wa malaikat ku mindarek jumatan wong sing pertama walaikat ku wal mahalul mahalul majiri utawi sifate wongkang esok esok kan ku ku kayo mahalul majiri utawi sifate wongkang esok esok kan ku tak apa yang lubung Paling kasih, ini aku Kamasaliladzi Koyodene siwate wongkang Yuhdi Badanatan Awe hadiah Sopo wong Sopo aladzi ing badanatan onta Melubung mesyid Kasik dewek pada Jumatan Jumatan Kasik dewek ini aku Madani sodako onta Sumakaliladzi Mongkonuli Koyowongkang Yuhdi Bakorotan Hadiah Hadiah Ini Bakorotan sapi Koyodene sodako sapi Sumakaliladzi Mongkonuli Koyowongkang Sumakaliladzi yuhdi Mongkonuli Koyowongkang Awe hadiah Al-Kapsa In Wadus Sumakaliladzi Yuhdi Mongkonuli Koyowongkang Awe hadiah Adu jajata In Pitik jago Sumakaliladzi yuhdi Al-Baidota In Endok Turut-turutnya Kasik dewek Masih tesis sepi Ini Ini Madani Hadiah Onta Oleh hadiah Nantuk hadiah Onta Madani Madani Onta Makanya Makanya Ampun di pada si Onta Nanti Wadus Nanti Sapi Ini Nomor 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 Tiga Wadus Nomor Sekawane Pitik jago Nomor Kang Saleh Endok Endok Pitik Telor Tiga Wah Ahmad Tiga 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 Sahabat dalam antaranya orang lorok pada khurujil imam yang dalam syakwi semetuna imam iku kaljari koyo dene wong kan nyeret koso bahu ing ususe ususe man, eh am aahu tegesa ususe wong finari ing dalam neraka ini untuk maksudnya wong sing jumatang terkena keri dewek imam pun manjing atau imam pun di masjid pun lenggah di masjid tapi biang pake kepingin jangkong nengar misah-misah yang wong mutawa ngelangkai pun dake wong ini kumpetan parang nah ini diibaratkan seperti orang yang nyeret ususe dewek wong ten ing neraka sehingga kepingin tempat utawa sok tengah jangkong berarti mangkata kudu kasih-kasihkan sehingga mengkata keri kudu kasih-kasihkan kudu kasih-kasihkan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa turmuziyu lancerita kesempatan wa turmuziyu wa penuh macam man takhoto utawi sopo wongne takhoto lamon iku ngelangkai koban nasi ing bira-bira gulunyya menungsah yomal jumat yang dalam dinda jumat ittahodha mongko agawesoko mukman jasron ing wot ila jahannama maring neraka jahannam ini kyi waw diibaratkan nyeret ususe dewek yang meriki diibaratkan wong sing gawe powotan tengg neraka jahannam ini seterus ngelangkai tiang ngelangkai pundate wong jamangasin tenggarepe itawa misah-misah punten lah minggir nyong pengen ngarepe nah ini perbuatan tidak baik ketika kaitannya kali sholat jumat iku diibaratkan gawe powotan tengg neraka jahannam lanjut lagi sopo imam ahmad wa abu dawud imam abu dawud an sumaroh uhduru podo nekani shirokabeh aljumata ing sholat jumat wadnu lanmerko shirokabeh minal imami saking imam ini sebuah perek perek meraki imam artinya shofya tidak shof di depan shof di depan titik tangent digeri rik65 sebuah restoran dihabisan surga wain daholah senecan melebu soprojuling surga terus apa sehingga saya akan senang saya akan senang Jum'ata ini saya akan mengerjakan saya akan senang merek imam saya akan senang merek imam saya akan bincang badai urutan lubung surganya itu keri urutan lubung surganya itu akhir antri yang masuk surganya terakhir saya akan senang merek imam utawa soft di depan Ahmad Dulan Ahmad Abu Dawud dengan wah Ahmad Dulan dengan Ibn Abbas saking Ibn Abbas masalul masalul ladzi utawi sifatnya utawi perumpama anewwong yata kalama kangguneman sopawong yaumal jumat yang dalam dina Jum'at yang dalam ketika Jum'atan imam walimamu halai utawi imam iku yahtubu khutbah sopawo imam iku masalul himari koyodene himar himar ini hewan sekelas sejaran kuda kuda padang pasir yah milu kang agawe so kang gawa sopawo himar asfaron ing piro piro kitab gede himar ini meskipun jarang kuda ini meskipun sanggup utawa kuat ngawa kitab gede-gede kitab paling abot kitab gengeli paling gede tapi biar makanya mboten ngertos utawa mboten sakit ngalap manfa ngate mong tayyeng ngawat tapi mboten sakit ngalap manfa ngate karena mboten sakit ngawas kuda ini tayyeng ngawa kitab so sing ake kitab yang paling abot pun tayyeng kita paling gede pun tayyeng ngawa tapi mboten sakit ngalap manfa ngate wala zhiya kulu utawi wongkang ngucaplahu wala zhiya kulu utawi wongkang ngucaplahu ngucaplahu sopawo ala zhi marang wongkang guneman wawu angsit hei menengosiro la jumngata mongko ora ono jumat iku sempurna jumatannya mboten sempurna atas ini lahuka duwe wongk binteng ngapa bilang jumatan itu kan wongkang gitu ngapa sih ngapa sih ngapa sih kesubatan itu iya iya ngasih jumatan itu kan angsit itu keluar dari wongkang angsit walaamu umbuma 21 Vision walaum 15 10 trus binteng apakah nguit Taliban yang sempurna, tidak dihitung sempurna ikutan keterangan hadis lain seperti itu, ini keterangannya begini benten, benten isi atau matang hadisnya benten tapi intinya isinya sama isi, redaksin hadisnya beda tetapi isinya sama dan ceritakan sama Imam Tawbroni dengan Abidhar Inna Allah hawa malikatahu yusalluna ala ashab ibalenu ma'alik wa abu dawud dawad tirmidhi ini hadis ceritakan sama Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidhi dengan mu'ad ibn anas oke, mu'ad nah, nyegah seorang Rasulullah s.a.w an khubu anil khubwati yang seorang Rasulullah s.a.w anil khubwati seaking ngelunggu sedungkul ini maksudnya ngelunggu yang ceklan dengkul ini lho habis ini nah khubwah ketika mendengarkan khutbah ketika mendengarkan khutbah s.a.w 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 imam ketika khutbah ketika lunggu s.a.w mendengarkan ngatekna kata s.a.w ini syukur pesan kata s.a.w ngantuk lebih apik yang penting ampun menyepelekan kata s.a.w karena lunggu sedungkul sedungkul dianggap betapa menyepelekan kata s.a.w muten ngormati ini itu dilarang kali ganceng nabi wabnu abis syaibah cerita s.a.w ibnu abis syaibah dan ka'bin saking ka'ab ini kaitannya kali keutamaan hari jumat ini dalam dina jumat iku yudha'afu dan tikelake apa sodakoh yang malzumat dalam dina jumat nah ini kaitannya keutamaan jumat hari jumat ketika sodakoh pahala ditikelake ditingkatkan kata s.a.w wabnu zanjawah lanjut kita s.a.w ibnu zanjawah anil musayab s.a.w bin rofiah kata s.a.w man amila khairan man utawi sokowong ngamila lamon iku ngelakoni kita ngamal ngamal bahasa arab itu kan artinya ngelakoni ngamal bahasa indonesia artinya kotak amal ngisi kotak amal amal bahasa arab artinya ngelakoni berbuat berbuat nopumawan ini aku ngamal nah pengikiman ngamila khairan man sokowong ngamila ngelakoni sokowong khairan ing kebagusan artinya berbuat baik berbuat baik apapun terserah fi yaumil jumat ing dalam dina jumat dua ifa mongkot denti kelake apa ngamal kebagusan apa perbuatan baik wau lahu kadu man bias roti alt afin kelawan sepuluh biro-biro tiklan fisa iril ayami dalam sekirene biro-biro dina artikel sepuluh ketika di luar hari jumat misalnya pahalanya satu ketika hari jumat pahalanya sepuluh sepuluh kali lipat dibanding hari-hari biasa itu hari jumat nah selajangipun waman amila utawi sepuluh ngamilang lakon sepuluh sharon ing perbuatan ala ing amal ala famisluhu mongko famisluzalika mongko utawi mongko famisluzalika mongko ugas maka juga seperti itu sebaliknya ketika ngamal buruk pun dosanya dilipatkan sepuluh kali ketika berbuat baik pahalanya dilipatkan sepuluh kali terus ini jeningan pun ngawas niki kita atas atas ketika Arab gawe ala ya ajad kealaan karena kealaannya atau dosanya ditikelkan sepuluh kali ini ngerti najumat di kemutan lagi diling ngerti najumat itu kawit malam jumatnya itu jumat sore ini masalah barma hijriyah kan hitungannya ini maghrib waktu maghrib maghrib malam jumat ini kepetung jumat itu asarnya jumat hari jumat makanya maghrib di najumat itu malam setuh ini kita sekawit malam jumat barma maghrib itu asar najumat ini di emut emut ini ketika berbuat baik pahalanya 10 kali lipat ketika berbuat Allah juga dosanya 10 kali lipat emut emut hari jumat ini hari yang mulia sayidul ayam keterangan minggu ini kan hari jumat ini lebih mulia daripada hari raya idul fitri hari raya idul adha hari jumat ini sayidul ayam sana ayam sayidul ini mengabungi pimpinan penolahan ayam ini piro-piro dina pimpinannya dina hari yang paling utama itu diantara 7 hari ini hari jumat nah barang siapa yang berbuat baik maka pahalanya dilipatkan 10 kali lipat daripada hari biasanya sebaliknya barang siapa yang berbuat ala berbuat buruk juga dosanya dilipatkan 10 kali lipat daripada hari-hari biasa bismillahirrahmanirrahmanirrahim al-bayhaki yulan cerita ke-sopo imam bayhaki an abis sa'idin man koroh man utawi sop wong koroh ikum moco sop wong surat al-kahvi ing surat kahvi lelatul jumat di dalam malam jumat aduh amongkoda di padang lahu kaduh man opo mabarang bayh nahu yang di dalam antaranya man wabay nal bayh lelatik yang di dalam antaranya ka'bah bayh lelatik itu ka'bah lelatul jumat nah ini hati hati di dalam padang aku tahu mungkin bagi tiang-tiang sing sakit kasaf ini waktu tiang mau selat kafe malam jumat itu mencorong sakit kriyone dhuki ka'bah ini mencorong itu mabarang sing sakit ningali mabarang lelatul lelatul panjang ini dhukong bismillah hamim ing surat hamim sih ayat surat apa gak sih ngajangnya hamim ini wotan pitan wotan adukhon hamim adukhon surat adukhon wayasin surat yasin asbah monggo dhati esokan sepaman maghfuran ing ngam ing din ampura lah hukad man nah ini sepaman yang maca surat hamim surat duhon surat yasin bakal di ngampura makanya datang malam jumat wabnu zanjawih an wah bin ibni munabih kolam angkor alaylatul jumati man utari sepaman kora akan ucap utama maca sepaman alaylatul jumati dalam jumat surat bakoro surat bakoro wa alangimrona dan surat ali imron karena mongko ono lahu kad weman opo nurun cahaya ma mabayna ghoriban kan tetap dalam ghoriba wah ngajiban lan ngajiba wah ghoriban utawi maknanya ghoriba iku al-arsu aras wah ghoriban lan utawi maknanya ghoriba iku asfal l-ardina ini ini cerita ilmu 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 para nabi ketika kelolaan manja dengan macam buku bukunya para ilmuwan ini kan mesti yang namanya bumi ini bulat serengeng ini bulat ini ilmu para ilmuwan ahli fisika ahli fisika ahli astronomi ini tumrab ilmu para nabi ilmu ma'rifat ilmu hakikat ilmu ma'rifat ini bumi ini lapis pintu bumi ini datar lapis pintu langit ini juga lapis pintu bumi ini itu itu yang itu yang bumi ini itu yang itu yang itu malekat yang rupanya sapi ini malekat gede pisang rupanya tirosa ini malekat yang rupanya sapi ini yang ancik kacikan yang menginggil iwak iwak ini yang menginggil banyu banyu ini yang menginggil awang ini ini bahasa ini bahasa hakikat artinya orang ma'rifat yang meriksa di mereka ini menang secara ilmu para nabi kata ini langit dilapis lapis satu dua tiga sampai tujuh dan seterusnya mereka lapisan lapisan alam alam bumi alam jin alam malaikat dan seterusnya lapis lapis nah ini bingung ini niki jenikan kata 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 nikimawan nikimawan para nabi tapi planet itu penjelasan para ilmuwan boten boten gaduh boten boten jangan berusaha untuk menggaduh kan boten ketemu mungkin boten kepanggih anu boten gaduh aku lebih bingung anu boten gaduh masalah aku lebih bingung bumi nilapis bitu langit nilapis bitu ini penjelasan quran ilmunya nabi tapi ilmunya ilmuwan ini planet itu merkurius venus dan seterusnya dia pun dia pun dikatuk karena itu buatan katuk bingung mungkin aku lebih bingung nah memberiki keterangannya barang siapa yang maus surat bakorolan surat alim dalam malam jumat maka pada mencorong dari mulai saking dasar pia mbak misalnya ngadek teng merik ngingsore pia mbak lapisan bumi ngingsore ngaras bakal mencorong ini jenikan sebagai mu'min kita percaya bahwa langit bitu bumi bitu suarga wantan bitu neraka wantan bitu meskipun secara ngomongi secara akal dari yang kepangi kita dari yang maksud dari yang natem meruh tetapi kita percaya karena ini bagian dari ilmunya para nabi meskipun jeningan boten natem meriksani tapi bukan berarti tidak boten berarti boten percaya karena ini ilmunya para nabi dijamin benar justru yang ilmunya ilmuwan itu yang buat jaminan benar karena keterbatasan banyak hal karena ilmuwan kan cuma melihat sebatas mata boten sakit meriksanya yang alam riko alam para nabi ilmunya para nabi ilmuwan kan sanggup aduk kemriko nah kaitannya bumi bitu langit bitu suarga bitu neraka bitu ini ilmunya para nabi para walis terima terima kasih wabnu mardaweh saking ibnu mardaweh anak isah ala ukhbirukum ala onoto orang cerita akeingsuningsiro bisuratin kelawan surat malaatkan ngebaki apa surat ngebaki apa keagungan surat mabayna samai antaranya langit wal artilan bumi walikatibihalan iku tetep kadewongkang nulis ini surat minal ajri saking ganjaran mithlu zalika pak sepadane nislu zalika mangkoro aha sepadane ganjaran wongkang maca surat iku yang maljumati yang dalem dina jumat hufiro lahu mongkoden ngapura lahu kadeweman mabayna hu ing antarane dina jumat niku wabayna ljumatil ukhro lan antarane dina jumatkan yang lain wazia datu salah sati ayamin lan plus tambahan tiga hari wabayna koro al khumsa lan namun sepawang iku koro al khumsa maca sepawang ing lima ayat al awahkir al awahkirau kang akhir minhas kang tetep saking surat niku nginda naumi ing dalem nalikane arabturu bangatallahu mongkong nangi ake sokoman ayu laili ing ndi ndi bengi saka kangen kersaake wahiya utawi surat niku iku suratu ashab bil kahfi surat kahfi akhirnya surat kahfi 5 ayat terakhir di surat kahfi al kahfi niku diwawas saban malam jumat niku nopo badatipun ngampuraku firolaku badatipun ngampuradosana bayin aku antarane jumat niku wabainal jumat al ukhrolan dina jumat yang lain depannya jumat ke depan lansapa barang siapa yang membaca lima ayat terakhir dari surat kahfi dina nami nalikane arabturu bangatallahumongko nange ake sokong sokong Allah ingman ayu laili ing ndidifengi saka dan kersaake ini nge ake kulah badan ngertes maksudnya nange ake maksudnya nange ake nge ake dalam kondisi nge ake nge ake wad lanjut nge wad daromi yu lanceritake sako imam daromi ngan makhulin saking makhul man kor asurata ala ngimron man utawai wong korakang moco sako wong surata ala ngimron ala ngimron yang surat ala ngimron yamal jumat ini dalam binat jumat sholat mongkonyu nge ake ngapurang ala ngimron sako al-mala'i poro malaikat ilalaili hingga bengi mongkonyu 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 se creeping up from al-mah mongkora ha mimdo mongkonyu mi mongkonyu tepu mongkonyu bakal bangun soko Allah la hukadwe man baitan ing kumah fil janati ng dalam surga Gustalo sing bakal bangun surga wabnu abisyaibah an asma'a binti abipaker saking asma'a binti R.A.何 and Uma mangkora baktal jumati ini baklat jumat dan mangkora mangkora man sawa wanginkora kang mocha sepuman baktal jumati ing saa wise tina jumat otawa sholat jumat baktal jumati saa'wise sholat jumat Fatihata, Fatihatal kitab ing fatihah ing fatihah ing fatihai kitab Quran Surat Al-Fatihah 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 Biasanya Jum'atan kan ke dagar-dagar, apapun yang pun mendung, anak kencot, marang, sembuh, salam sepret. Nah ini bagi tiang-tiang sing mencari keutamaan, penting nih. Pada solat Jum'at, masa Fatihah, gul-gulahu ahad, al-falak, anas, tujuh kali, hitung ambalan. Sekedap malik. Mau ngosin ngelangatuk, ngomonggo. Wabnus Sunni, lancerita gesopo imam Ibn Sunni. An-anasin saking anas. Mangkola sobihata. Yomil Jum'ati. Mangkola utawi sopowong, kola ngucap sopowong. Sobihata. Yomil Jum'ati ing dalam esu-esu edina Jum'at. Qobla sholatil hodati ing dalam sadurungnya sholat subuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ing lafaz astaghfirullah. Astaghfirullah. Alladhi la ilaha ilahu al-hayal qayyum wa atubu ilayhi. Ing lafaz niku. Astaghfirullah al-Nadhim. Alladhi la ilaha ilahu al-hayal qayyum wa atubu ilayhi. Salah sama ratin. Tiga ambalan. Ini amalan subuh. Subuhya dina Jum'at. Solat subuhya dina Jum'at. Sederengnya, sederengnya subuhnya. Qobla sholatil hodati. Sedulungnya sholat subuh. Astaghfirullah al-Nadhim. Alladhi la ilaha ilahu al-hayal qayyum wa atubu ilayhi. Tiga ambalan. Badadhi pun ngampura kali Allah subhanahu wa ta'ala. Senecan dosaneniku seperti umpruke segara. Artinya anggel datung lah sangin arehe. Wa huwa. Ini cerita ke sopoh imam ibn suni. Ngan ibni abbasin sakin ibni abbas. Mangkola badama. Lamun ngucap sopohong ing dalam sa'wise. Yagdil Jum'ati. Ngerampung ngakir sholat Jum'at. Subhanallah. Subhanallah il-Nadhim mabihamdi. Subhanallah il-Nadhim mabihamdi. Subhanallah il-Nadhim mabihamdi. Mi'ata maratin satus ambalan. Wafalallahu ta'ala mongkong ngapura sopoh Allah tanggal Allah humarangman. Mi'ata alfi zambin. Ing. Kira-kira. Mi'ata alfi. Ing satus ewu zambin dosa. Satus ewu dosa. Wali-wali dayhilan marang wong tuaneman. Arbangatan ing papat wangi seri narong. Ing patang puluh. Apane al-fadham bin. Patang puluh ewu dosa. Baru biasa. Subhanallah il-Nadhim. Subhanallah il-Nadhim mabihamdi. Subhanallah il-Nadhim mabihamdi. Subhanallah il-Nadhim mabihamdi. Satus ambalan. Buzdiala bakal ngampura. Sewu. Satus ewu dosa. Lan patang atus ewu dosa. Wong tuane. Dosa. Dosanya dewek satu sewu di ngampura. Lan dosa. Wong tuane patang atus ewu dosa di ngampura. Subhanallah il-Nadhim mabihamdi. Subhanallah il-Nadhim mabihamdi. Subhanallah il-Nadhim mabihamdi. Il-Nadhim mabihamdi 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 mabihamdi. Il-Nadhim mabihamdi 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 mabihamdi. Yoong gung... Il-Nadhim mafastan kemahdi mabihamdi 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 mabigamdi mabihamdi 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 mabihamda. dongah, dongah ini ku la ilaha ila anta ya hananu yamanan ya badi ngasamawati wal arti ya dal jalali wal ikrom dongah ini kata sendiri lagi, la ilaha ila anta ya hanan ya mannan ya badi ngasamawati wal arti ya dal jalali wal ikrom ya hanan, la ilaha ila anta ya hananu ya mannan ya badi ngasamawati wal arti ya dal jalali wal ikrom beridahnya kata sendiri ku albehaqiyuan abihurero aksiru mina sholatiya alaya ngekekekehono shirokabe mina sholati saking moco sholawat ngelayai ngata seingsun maksudnya kanyang nabi fikuli yaumi jumatin yang dalem saban-saban dina jumat makanya sholatamongosatukuna sholawate umat sholata umati mongkotstukuna sholawate umat uingsun iku yung oradu dan pintu ake opo sholawat ngelayai ngata seingsun fikuli yaumil jumat fikuli yaumil jumati ing dalem dina saban-saban dina jumat makanya fahamannya sepawang karena ono sepawang iku akharu lewi akeh ngelayai lewi akeh maca sholawat ngelayai ngateseingsun sholatan apane sholatan maca sholawat kana mongko ono sepaman iku akrobahum lewi parah parakewong ilayai ngorang inksun apane mansilatan panggunaane kekeh kono mata solawat sabun sabun dina Jumat sepasing masanya paling akeh bakal paling perang kedudukannya kali kanjeng nanti nah akeh sepin ten ini terserah boten-boten etungan boten-boten staker boten-boten pol-pol boten-boten takeran yang terspeh sepoknya mata solawatnya pun muki-muki loran panjenengan betai keutamaan-keutamaan donga, solawat, quran terutama di hari Jumat ini ngedap niku kan ngelakon ini ini minimal keluruan panjenengan mau ngertos lah bahwa hari Jumat niku istimewa ini ngan saya katanya mau sholawat ngi sholawat ini ngan senengnya mau yasin ngi yasin ini ngan kepeng ini maca fatihah ngi fatihah ini ngan senengnya sholat ngi sholat sunnah maksudnya ngi tahajid ngi sari ini sholat nga wad muki-muki niku tetes terutama di hari Jumat muki-muki niku tetes lantaran keluruan panjenengan sakit angsal safangat minjang amin ya rabbal alamin saking kalau cekal semangat ngerin katalah pertanyaan nga boten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh